Krisis ekonomi dunia ini memang sangat terasa terutama di Amerika dengan semakin tingginya atau meningkatnya pemecatan karyawan. Iya, dan dengan begitu banyak orang yang merasa pekerjaannya mungkin tidak dijamin gitu ya. Sehingga mereka mulai berhemat sus, padahal orang Amerika emang dikenal konsumtif ya, suka belanja. Dan ini memang gak cuma di Amerika aja, karena ternyata di London juga mereka juga banyak mulai merasakan hal ini, krisis ekonomi ini. Dengan ditandai dengan semakin banyaknya rumah gadai di kota ini. Gitu, bagaimana cerita selengkapnya? Kita simak bersama. Nicholas Michael membuka sebuah rumah pegadaian di pusat kota London di Inggris. Pekan usahanya, Michael Julian melihat prospek yang baik di lokasi yang terletak di antara perusahaan keuangan, seperti Royal Bank of Scotland dan UBS yang kini sedang dilanda krisis. Di masa sulit seperti sekarang, warga perkotaan menjual barang berharga yang mereka beli di saat perekonomian sedang bagus. Barang-barang tersebut dikadaikan untuk mendapat pinjaman uang yang bisa dibayar dalam waktu enam bulan. Jika lewat masa itu, barang mereka diambil alih rumah pegadaian. Menurut Michael, kini orang kaya sekalipun tak lagi segan menggadaikan barang berharga untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan bagi warga yang masih memiliki pekerjaan, ini adalah masa tersulit, walaupun begitu tak sedikit yang masih keberatan menggadaikan barang mereka. Di masa selesai, sebuah wang yang bisa dilihat adalah wang yang baik, sejujurnya. Tapi, dari apa yang Anda dapat di sana dan apa yang Anda mencoba melakukan, saya tidak menurutnya itu hal yang terbaik untuk melakukan. Saya masih menggunakan kisah tipis. Kedid-kirid ini mengatakan, setiap keluarga sangat sukar sekarang. Jadi, saya sudah beri kemampuan, jadi ya, kejahatan. Di bukanya sebuah rumah gadeh di jantung kota London menunjukkan kesulitan keuangan yang dialami warga perkotaan, termasuk para pebisnis yang sukses. Majunya bisnis penggadehan dapat menandakan keraguan akan perbaikan ekonomi dalam waktu dekat. Dari London English, TV TV untuk Dunia Kita.